Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, menolak timnya diremehkan di Piala Asia 2023 jika berkaca dari ranking FIFA Ia menjelaskan, kekuatan tim merah putih tidak serendah peringkat FIFA Ya guys, Timnas Indonesia memang menjadi salah satu kontestan Piala Asia 2023 dengan ranking FIFA terendah Oleh karena itu, banyak yang meragukan skuad Geruda bisa bersaing dengan tim-tim melawannya Apalagi, Timnas Indonesia berada di grup D yang diisi oleh Irak, Jepang, dan Vietnam Cuma Vietnam yang dianggap bisa disaingi oleh tim merah putih, sedangkan Irak dan Jepang sangat sulit Menanggapi hal tersebut, Sintayong meminta anak kasuhnya untuk tidak ambil pusing perihal ranking FIFA Ia ingin Asnabi Mangku Alam dan kawan-kawan tampil berani dalam pertandingan Saya mengatakan kepada para pemain, peringkat FIFA hanyalah angka Saya rasa kekuatan Timnas Indonesia tidak serendah itu Saya sering mendorong para pemain untuk percaya pada diri mereka sendiri dan tidak takut melakukan kesalahan Ucap Sintayong Sang pelatih sendiri akan berusaha membawa Timnas Indonesia sejauh mungkin di Piala Asia 2023 Untuk pertama, fokusnya adalah menyentuh babak 16 besar Sintayong mengaku Timnas Indonesia punya keuntungan sendiri karena ranking FIFA rendah Hal itulah yang justru membuat skuad Geruda tidak punya beban berlebih di kejuaraan Tujuannya adalah babak 16 besar Jika lolos ke babak 16 besar, kami akan fokus melaju ke perempat final Saya berencana untuk mempersiapkan turnamen ini dengan mengambil langkah demi langkah Saya tidak akan khawatir tentang peringkat FIFA Sebaliknya, peringkat yang lebih rendah meringankan beban saya dan para pemain Pungkas Sintayong Oke guys, dalam kesempatan kali ini, admin ingin bertanya sama kalian nih Kira-kira mampukah Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apa lesannya Terima kasih telah menonton!